Intro Ronaldinho adalah seniman sepak bola sejati asal Brazil yang punya segala syarat untuk jadi legenda nama lengkapnya adalah Ronaldo de Asis Moreira akrab disapa dengan Ronaldinho tambahan akhirinho untuk menekankan kecil atau junior nama tersebut melekat karena sejak usia 8 tahun sudah sering bermain dengan rekan steam yang lebih tua keistimewaannya sudah terlihat sejak kanak-kanak ia merintis karir bersama Gremio klub yang memiliki akademik pencetak pemain andal seperti Ajak Amsterdam di Eropa pada usia 20 tahun Ronaldinho dipinang klub kaya raya asal Perancis Paris Saint-Germain sebelum diboyong Barcelona pada 2003 diberkahi dengan teknik mempuni trik-trik aduhai dan umpan jitu Ronaldinho menjilma dewa di dunia sepak bola nyaris tak ada yang bisa menghentikan aksinya ketika memegang bola Barcelona adalah puncak karir tertigi seorang Ronaldinho trofi domestik hingga gelar Liga Champion berhasil diraih selama 5 tahun bersama Blaugrana mantan pesepak bola asal Brazil Ronaldinho mengungkapkan rencananya untuk merilis 8 lagu sepanjang 2021 Ronaldinho dikenal memiliki ketertarikan dengan dunia musik Ronaldinho pertama kali merilis lagu pada 2016 Bersama musisi Brazil, Jama, dan Pablo Luis Ronaldinho menyanyikan lagu berjudul Eo Soudo Mundu Um Venkendor yang menjadi lagu resmi Paralimpiade Rio de Janeiro 2016 Pada 2017, barulah Ronaldinho meluncurkan single pertamanya berjudul Sozin Ho Ia juga pernah membuat lagu bertema politik pada tahun 2019 Lekida sepak bola asal Brazil itu telah merilis dua lagu sejauh ini bersama grup Reisan Mob dan rapper Jungga Ada pun Ronaldinho sendiri sempat masuk penjara bersama sang kakak Roberto de Asis pada Maret 2020 Dia dan kakaknya ditangkap pihak kepolisian Paraguay setelah memasuki negara tersebut dengan paspor palsu Setelah lima bulan menjadi tahanan, Prai Ballon d'Or 2005 itu kemudian dibebaskan pada akhir Agustus 2020 Selesai sudah cerita Ronaldinho soal hubungannya dengan penjara Sebab mantan pemain Barcelona itu sudah dibebaskan dari status tahanan penjara di Uruguay Sebelumnya keduanya dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke penjara Setelah 32 hari merasakan tinggal di balik jeruji besi Ronaldinho dan kakaknya ditempatkan di sebuah hotel mewah di Paraguay Dengan berstatus sebagai tahanan rumah setelah membayar jaminan masing-masing 800 ribu dolar Amerika Atau setara 11,68 miliar rupiah Kini keduanya bebas dan tidak lagi berstatus sebagai tahanan Negeri Samba adalah tanah penghasil pesepak bola kelas wahid dan Ronaldinho adalah salah satu produknya Mengawali belajar sepak bola di klub muda Gremio pada akhir 1990-an Ia lambat laun menapaki tijak sebagai pesepak bola profesional Karir profesionalnya berawal dengan memperkuat Gremio pada 1998 Talentnya kemudian diindus beberapa klub Eropa Dan Paris Saint-Germain berhasil merekrutnya pada 2001 Bersama PSG, Ronaldinho tidak memenangkan trofi apa-apa Tetapi kemampuan olah bolanya selama dua musim di klub itu Membuat Barcelona kepincun Ronaldinho hijrah ke Barcelona pada tahun 2003 Di Barcelona bisa dibilang karir puncak Ronaldinho Ia sukses menjadi pemain terbaik di dunia pada tahun 2005 Setelah memenangkan Liga Spanyol dan Liga Champion pada musim tersebut Total lima trofi ia rai selama lima musim memperkuat Barcelona atau hingga 2008 Setelah dari Barcelona, juara Pela Dunia 2002 itu memutuskan bergabung bersama AC Milan dan sukses memenangkan Liga Italia dua tahun kemudian AC Milan menjadi klub Eropa terakhir yang diperkuat Ronaldinho sebelum ia memutuskan kembali ke Brazil dengan memperkuat Flamingo Dan mengakhiri karirnya di Fluminense pada tahun 2015 Tiga tahun tanpa klub, Ronaldinho memutuskan pensiun pada 16 Januari 2018 Ronaldinho dan Messi sama-sama berserah ke Barcelona selama rentan waktu 2004-2008 Mereka berdua pun diketahui punya hubungan baik di dalam maupun luar lapangan Empat tahun main bareng, Ronaldinho tak lantas mencap Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa Legenda Timnas Brazil itu menempatkan La Pulga di belakang Diogo Maradona, Pele, dan Ronaldo Luis Nazario Ada tiga pemain yang saya nilai lebih hebat dari Messi yaitu Diogo Maradona, Pele, dan Ronaldo tutur Ronaldinho Sulit mengatakan Messi yang terbaik sepanjang sejarah sepak bulan Saya hanya bisa mengatakan Messi adalah terbaik pada masanya Tutur X Pilar A9 tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!